Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat berdian school Ketemu lagi di pelajaran tematik Tema 2, tema 3, PB1 dan 2 Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan Baiklah anak-anak, sekarang kita simak materi berikut ini ya Kita harus saling menyayangi sesama manusia Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Sekarang mari kita baca teks di bawah ini Siti sangat senang dengan bunga melati Siti memberi bibit bunga melati Dia ingin menanamnya di dalam pot Siti belum tahu cara menanam bunga melati Siti pergi ke perpustakaan sekolah Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan Buku tentang cara menanam melati di dalam pot Berikut ini adalah cara menanam bunga melati di dalam pot Yang pertama, siapkan pecahan batu pata merah atau pecahan genting Kemudian susun di dasar pot Yang kedua, tempurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang Masing-masing dengan bagian yang sama Isikan pada sepertiga bagian pot Letakkan di atas lapisan pecahan batu pata merah atau genting Yang ketiga, masukkan bibit melati Sisakan media lama yang masih menempel Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru Yang kelima, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang Jangan isi pot sampai penuh Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya Yang ketujuh, pastikan tanaman dapat berdiri koko Dan yang kedelapan, bersihkan bagian luar pot dari kotoran Letakkan pot di tempat yang diinginkan Nah, itu tadi anak-anak Cara menanam tanaman melati di dalam pot Bagaimana? Mudah kan? Nah, anak-anak Sekarang mari kita baca teks berikut ini ya Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik Ada bermacam-macam motif daun dan bunga Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan Berikut ini adalah hasil gambaran dari Siti Bakalan berhentikan motif yang pertama Tentang tumbuhan atau bunga dan daun Bagaimana anak-anak? Sangat indah kan? Hak dan kewajiban anggota keluarga Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun Baiklah anak-anak sekarang kita akan melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan Seperti yang akan dicontohkan oleh Edo Gerakan yang pertama Edo sedang memutar kepala Gerakan yang kedua Edo sedang memutar lengan Gerakan yang ketiga Edo sedang memutar pinggang Gerakan yang keempat Edo sedang memutar tumit Gerakan kelima Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada Gerakan keenam Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada Gerakan ketujuh Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang Gerakan yang kedelapan Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang Nah anak-anak Kalian bisa memperhatikan gerakan ini di rumah ya Supaya badan kita tetap sehat Terima kasih Semoga apa yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat bagi kita semua ya Anak-anak ya Nah apabila kalian belum paham Bisa kalian tanyakan ke guru pengajarnya masing-masing Ustazah ingatkan jangan lupa Untuk sholat lima waktu Mengaji Hormat dan patuh kepada orang tua Belajar dengan rajin Dan selalu hati-hati Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati